Setelah dibebaskan dua warga negara Indonesia yang sempat menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf, diserahkan pemerintah Filipina kepada Dubes RI di Manila. Dua WNI yang telah bebas akan langsung dipenangkan ke tanah air. Pemerintah Filipina menyerahkan dua warga negara Indonesia yang dibebaskan dari kelompok Abu Sayyaf ke Dubes Indonesia untuk Filipina, Sinyo Hari Sarundayang. Selanjutnya, dua WNI yang telah dibebaskan akan langsung dibawa ke tanah air untuk kembali ke keluarga. Saat ini masih ada satu WNI yang masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebelumnya, dua WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina dibebaskan. Satu prajurit Filipina kugur saat upaya pembebasan.